Intro Ini adalah ciri khas dari relawan Ganjar Pranowo. Mandiri dan independen dan non-partisan. Mereka tidak terafiliasi oleh partai manapun, tapi mereka mandiri, punya posko yang luar biasa hebat, mereka membiayai diri sendiri, dan mereka mengakar ke seluruh Indonesia. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, hari Sabtu kemarin, tanggal 20 Mei 2023, saya diundang oleh sekelompok orang untuk menyaksikan deklarasi dari Gerakan Pemenangan Ganjar Pranowo. Namanya menarik, GPGP, Gerakan Pemenangan Ganjar Pranowo. Ketuanya seorang perempuan tangguh. Wakil Ketua Umumnya juga seorang perempuan tangguh. Ketua Umumnya sahabat saya, Dini Mudiani, dan Wakil Ketua Umumnya Mbak Nova Lubis. Di sana ada beberapa tokoh besar. Ketua Dewan Peminanya ada Opa Sidarto dan Suburoto. Kemudian ada tokoh dari kepolisian, Bapak Irjen Polisi Purnawirawan, Erwin DPL Taubing, Pak Lumban Taubing. Ini teman saya juga. Jadi saya melihat gegap gempita, dukungan terhadap Ganjar Pranowo ini sangat luar biasa. Sudah tidak terbendung lagi. GPGP, Gerakan Pemenangan Ganjar Pranowo, itu mempunyai posko yang luar biasa hebat. Ada di daerah Jakarta Selatan. Pada saat hari Sabtu kemarin, mereka juga meresmikan kriya pemenangan Ganjar Pranowo. Coba lihat fotonya. Rumah Megah. Ini adalah ciri khas dari Relawan Ganjar Pranowo. Mandiri dan independen. Dan non-partisan. Mereka tidak terafiliasi oleh partai manapun, tapi mereka mandiri, punya posko yang luar biasa hebat, mereka membiayai diri sendiri, dan mereka mengakar ke seluruh Indonesia. Sahabat Indonesia, kalau kita melihat gerakan dari GPGP yang diluncurkan hari Sabtu kemarin, saya melihat ini memang antusiasme masyarakat luar biasa. Ketua umumnya dan wakil ketua umumnya perempuan. Artinya kita bisa berharap suara perempuan bisa tertampung untuk mendukung Ganjar Pranowo. Dan saya melihat program kerjanya juga sangat-sangat merakyat. Inilah ciri khas organ Relawan. Jadi mereka tidak mau dikooptasi oleh kelompok manapun, termasuk partai-partai, karena mereka adalah independen dan mandiri. Mereka swadaya, mereka swadana juga. Dan ini bagi saya adalah angin segar, bahwa dukungan kepada Ganjar Pranowo sudah tidak terbendung lagi. Sahabat Indonesia, di samping GPGP masih banyak organ-organ Relawan yang bermunculan di mana-mana yang kemudian menggegap gempitakan dukungannya terhadap Ganjar Pranowo. Ini menandakan apa? Mereka mempunyai mempunyai tagline yang sama. Bahwa Indonesia jauh lebih baik di tangan seorang Ganjar Pranowo. Atau Ganjar Pranowo membuat Indonesia jauh lebih baik. Jadi, sahabat Indonesia, saya perlu tekankan juga bahwa Ganjar Pranowo ini bukan sekedar penerus dari Presiden Jokowi, tapi beliau akan memberikan aksen serta percepatan atau akselerasi dalam pembangunan di Indonesia. Kalau nanti seorang Ganjar Pranowo terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia tahun 2024-2029, kita bisa memastikan bahwa Indonesia maju itu ada di depan mata. Fondasi-fondasi pembangunan, fondasi ekonomi yang sudah ditata dengan sedemikian rapi dan baik oleh Presiden Jokowi akan dilanjutkan dan bahkan dipercepat diberikan aksen keterlibatan, keperbiayaan kepada rakyat jauh lebih besar. Jadi, saya pribadi mengucapkan selamat kepada gerakan pemenangan Ganjar Pranowo serta peresmian geria pemenangan Ganjar Pranowo namanya KREM, GPGP dan ini benar-benar merepresentasikan organ relawan yang mandiri dan independen. Ini benar-benar harus kita dukung dan saya yakin organ-organ relawan yang lain juga akan bermuncuran lebih banyak lagi kalau sekarang total 1.200 kemudian sudah diadministrasikan sekitar 500 atau 300 sekian, tapi saya yakin organ relawan yang tidak terdaftar itu jauh lebih banyak. Mereka bukan sekedar simpatisan, mereka organ relawan yang mengakar langsung kepada rakyat dan mereka menyerap suara rakyat dan memberikan panduan kepada rakyat untuk memilih pemimpin Indonesia yang terbaik. Untuk memilih pemimpin Indonesia yang membuat Indonesia jauh lebih baik lagi. Jadi, saya menyambut gembira kemunculan organ relawan GP-GP Gerakan Pemenangan Ganjar Pranowo dan kemarin juga diresmikan geria pemenangan Ganjar Pranowo di lokasi yang sangat strategis, sangat luar biasa, indah, bagus, representatif dan ini bisa mengatakan dengan jelas bahwa kelompok menengah sedang bergerak. Sahabat Indonesia, kita tahu kekuatan negara ini ada di kelompok menengah. Ini jumlahnya luar biasa besar. Dan ini yang sekarang menjadi tumpuan untuk kemajuan Indonesia. Dan menurut saya GP-GP ini Gerakan Pemenangan Ganjar Pranowo ini adalah merepresentasikan kemandirian kelompok menengah di Indonesia. Kita harus menyambut gembira dan mudah-mudahan ada organ-organ yang bermunculan dan kembali kita bergerak untuk memenangkan pemimpin Indonesia yang membuat Indonesia jauh lebih baik lagi di masa yang akan datang. Baik, terima kasih sahabat Indonesia. Kita bertemu kembali dalam opini Rudy selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, saya Rudy Eskamri. selamat menikmati. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.